Siaulongbau ini viral banget Sayangnya banyak yang menggunakan bahan yang gak halal Kita bikin versi halalnya yuk Assalamualaikum bubu Selamat datang di resep ala bumi Perkenalkan aku Teh Yun Di episode sahabat ibu pintar resep ala bumi kali ini Teteh akan membuat siaulongbau versi halal Hidangan istimewa yang menggodet selera Teteh juga punya banyak tips memasak untuk dibagikan Jangan lewatkan juga promo spesial dari Bribli untuk bubu ya Tonton videonya sampai akhir Yuk kita mulai Pertama kita siapkan dulu bahan-bahan untuk kaldunya Ini rahasia utama kenikmatan dari Siaulongbau ya Langkah pertama belansir ceker dan tulang ayam ya Ini penting banget karena bisa menghasilkan kaldu yang jernih dan kaya rasa Caranya masukkan ceker dan tulang ayam ke dalam air mendidih Kemudian rebus sebentar sekitar 1 menit Setelah itu angkat dan cuci bersih ya Nah setelah dicuci bersih Masukkan ke dalam panci Tambahkan air Daun bawang Daun salam Dan jahe yang sudah digeprik ya Ini kita rebus dengan api besar sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini Kecilkan apinya Lalu kita reduce Sampai kaldunya menyusut setengahnya Jika kaldunya sudah menyusut Tambahkan garam Kaldu bubuk Dan lada bubuk Aduk rata Kemudian koreksi rasanya ya Jika sudah pas Angkat Saring dan tuang ke wadah Tunggu sampai benar-benar dingin Baru masukkan ke kulkas sampai kaldunya mengeras seperti jeli Sekarang kita buat isian ayamnya Siapkan ayam Bisa pakai bagian paha atau dada Nah teteh pakai bagian paha nih Tujuannya supaya lebih juisi Masukkan ayam ke dalam chopper Lalu cincang bersama bawang putih dan daun bawang Cincang sampai halus ya Setelah halus Tuangkan ke mangkuk Lalu tambahkan saus tiram Kecap asin Minyak wijen supaya wangi Dan seasoning seperti Kaldu bubuk Dan gula pasir Jangan lupa tambahkan juga lada bubuk ya Aduk sampai tercampur rata Campuran bumbu-bumbu ini Akan memberikan cita rasa yang enak pada sialong bau kita ya Jika sudah membuat isian ayam Selanjutnya kita ambil kaldu yang sudah mengeras seperti jeli Keluarkan kaldu Kemudian potong kotak-kotak Setelah itu sisihkan ya Sebelum kita cetak sialong baunya Teteh mau info ini Jangan lupa ya bubuk join jadi member sahabat ibu pintar Karena banyak banget benefitnya Mulai dari wadah bubuk sharing tentang parenting Bisa menambah info terupdate tentang promo yang ada di blibli Menambah networking para bubuk Dan tidak lupa bisa ikutan ibn-ibn seru yang diadakan oleh sahabat ibu pintar Lengkap banget kan? Langsung aja bubuk follow instagram At sahabat ibu pintar Dan join sahabat ibu pintar di link ini ya Berikutnya kita siapkan kulit giozanya Teteh pakai yang siap pakai ya Dan sekarang teteh akan tunjukin cara mengisinya dan menutupnya dengan rapi Isi bagian tengah dengan isian ayam Dan juga potongan kaldu beku Kemudian oleskan pinggirannya dengan air supaya nempel Setelah itu tutup kulit sambil diuntir di bagian atasnya ya Dan ini kita lakukan sampai selesai Setelah selesai membuat Masukkan ke dalam kukusan Tips mengukus siolong bau nih Siapkan kukusan Lalu isi dengan air Dan alasi dengan daun pisang Oleskan sedikit minyak supaya tidak lengket ya Gunakan api sedang dan pastikan kukusan sudah panas sebelumnya Dan ini kita kukus selama 7 menit dengan api sedang Sajikan hangat supaya lebih nikmat Siolong bau ini cocok banget disajikan dengan cili oil Cara bikinnya mudah banget Siapkan aja cabai kering Lalu masukkan ke dalam chopper Kita cincang kasar aja ya untuk cabainya Setelah itu kita sisihkan di wadah Lalu tambahkan garam Kaldu bubuk Minyak wijen Gula pasir Dan aduk rata Siapkan wajan Masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah digeprek Tambahin kayu manis Pungkeh dan bunga lawang buat aromatik Kemudian kita tuangkan minyak sayurnya Masak deh sampai wangi dan matang ya Setelah matang Angkat Lalu saring dan tuangkan ke cabai kering tadi Aduk sampai tercampur rata Tunggu sampai wap panasnya hilang Cili oil siap digunakan Tadaa Siolong bau halal dan cili oilnya berhasil kita buat Disajikan hangat bersama cili oil Enak dan nikmat banget Cocok deh disajikan untuk keluarga tercinta Jangan lupa dicoba ya Teteh tunggu cerita dan pengalaman masak bubu di rumah Oh iya buat yang penasaran Beli dimana sih bahan-bahannya Nah bubu bisa beli semua bahan Untuk membuat siolong bau halal ini Di Blimbrimart Belanja kebutuhan dapur mulai dari gula, buah, sayuran, daging, dan lain-lain di Blimbrimart saja Karena murah, lengkap, pasti pengiriman cepat dan pasti gratis ongkir Pasti puas, pasti di Blimbrimart Pastinya tanpa tipu-tipu Gunakan juga voucher bubu teh yung untuk mendapatkan potongan harga ya Jangan lupa nih follow IG sahabat ibu pintar ya Dan bubu harus daftar jadi member sahabat ibu pintar di link ini Jangan lupa juga subscribe youtube account Blimbrim buat promo-promo menarik lainnya Aku bubu teh yun, izin pamit See you later bubu Bye 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 Terima kasih